Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan mencapai 5,01% di kuartal 1 tahun 2022. Angkat tersebut membuat keunggulan di atas beberapa negara dunia di antaranya China, Korea, dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan tumbuh positif mencapai 5,01% di kuartal 1 tahun 2022. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia ini berbanding dengan negara global tumbuh antara 3,6 sampai 4,5%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi 5,01% mengunggul sejumlah negara lain di antaranya China, Amerika Serikat, Singapura, dan Jerman. Akan tetapi, negara Vietnam berada di atas Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya yang mencapai 5,3%. Pertumbuhan perekonomian kita di kuartal pertama ini stabil, hampir sama dengan kuartal ke-4 2021 yaitu 5,01% dan ini di atas beberapa negara lain seperti Tiongkok 4,8%, Singapura 3,4%, Korea 3,07%, kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03%, Amerika Serikat sendiri 4,29% dan Jerman 4,0%. Dari segi pertumbuhan ekonomi global, tahun ini diperkirakan 30,6 sampai 4,5%. Namun berbagai lembaga, sebaik itu OECD, World Bank, EDB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4%. Jadi Indonesia pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Di samping itu, berbagai lembaga di dunia seperti OECD, World Bank, EDB, dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 5 sampai 5,4% dengan laju pertumbuhan ekonomi yang ditopang aktivitas perekonomian yang mulai pulih. Serta faktor rendahnya basis data pembanding atau low-based effect pertumbuhan ekonomi kuartal 1 tahun ini. Dari Jakarta, Rian Rahman, untuk IDX Channel.